Dalam pelepasan 50 orang remaja kelompok kriminal bermotor di kota Jambi yang dikirim ke SPN Polda Jambi, salah satu orang tua dari remaja tersebut mengaku anaknya hanya menjadi korban. Pada pelepasan 50 orang remaja kelompok kriminal bermotor ke sekolah polisi negara atau SPN Polda Jambi untuk dilakukan pembinaan karakter pada Senin 12 Desember 2022. Salah satu orang tua dari remaja tersebut mengungkapkan bahwa anaknya hanya menjadi korban yang kebetulan saat itu berada di lokasi tempat geng motor berkumpul. Anaknya yang masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama ini menurutnya merupakan korban yang kebetulan ditangkap oleh petugas pada saat kejadian di SPN Polda Jambi beberapa waktu lalu. Meski begitu, dirinya tetap merelakan anaknya untuk dipawa oleh pihak kepolisian guna mengikuti pembinaan di sekolah polisi negara selama 14 hari. Kalau dari kita sendiri mengizinkan, Pak. Lalu untuk mendidik anak-anak kita lebih baik, kita mengizinkan.